Hai biasaan si misnah suka telat aja kau udah kenal sama cewek si romlah kayak gitu Hai temennya ditinggalin ah jadilah Hai tuh saya sama siapa dimasak nih padahal saya mau spesialnya buat si misnah nih enggak disiapin ya enggak ada karena cewek temennya diupain Kulauan monggo kulauan iya monggo-monggo siapa sih masih lho Mas Tuh Bapaknya siapa dulu Bapak mau kemana nih ini aku mau nyari lu mas nyari siapa ini loh sopajang punaanku mau lu lu siapa punaannya namanya senengnya kliopo si sese aku lalui mau salah punakan sih dilupa bentar aku mis misnah oh hee Bapak nyari si misnah misnah mas ketau tau mas tau saya Bapak siapanya dulu nih aku Pak Lenya pamannya pamannya misnah dari mana nih dari Jawa mana nih Jawa Tengah Mas Jawa Tengah Gek dari kemarin apa ke sini dari kemarin sore Mas naik apa naik kereta naik kereta kasihan si Bapak ini ini Pak iya iya Mas saya juga lagi nyari si misnah nih kalau misnah itu biasanya kalau udah kena cewek udah lupa sama temennya ah moso Mas iya saya dilupain ini makanya saya masakin ada temennya berarti ya persis kalau neng jawa persis kayak gitu ah Mas iya punya cewek iya nyari-nyari kembang desa disana dapet kurak kasihan eh eh Sampun Pak Le ini Pak Le namanya siapa nih Pak oh iya kenal lagi loh kenal lagi namaku Sumitro Pak Le Sumitro Pak Le Sumitro iya ini Pak Le nya Isnan oh eh Pak Le Sumitro iya Mas iya udah gini Pak Le bagus aku apa lagi tapi Pak Le udah istirahat kan yowes udah ya tadi ya sekarang gini aja Pak Le karena misnah ga ada iya mas bantuin saya nih so dikin so dikin namanya so dikin saya masak sekarang ini masak buat si misnah tadinya buat si misnah nih wala kalau misnah ga ada buat Pak Le lah saya kasih yowes yowes surah apa-apa tak bantuin nih mas apa sih mas ini saya mau masak pancake saus Oreo ala sepniskin nah gini Pak Le iya mas saya mau masak pancake kan otomatis pasti ada pertama nih kita kasih tau ke temen-temen apalagi mas ini ada tepung terigu 200 gram 200 gram tepung terigu terus juga ada telur 2 biji aja ya cukup ya 2 butir tau 2 butir ya terus juga ini ada apa mas ini Oreo tau Oreo kan Oreo ya tau ini maka yang kayak gini nih sama oh iya iya aku reti mas ini tinggal dipisahin si krimnya sama biskuitnya dihancurin ini buat sawas nya nanti Pak Le iya terus juga ini ada mentega yang sudah dicairkan oh hanya ini kurang lebih 150 gram yow yowes terus ini ada baking powder baking powder itu kurang lebih 1 sd makan kurang lah gausah terlalu banyak tapi patokan itu senok makan patokannya di sini juga ada gula tepung gula tepung atau gula icing sugar ya icing sugar itu 1 senok makan itu buat taburannya nanti ada gula putih, gula pasir juga nah ini ada krimnya si Oreo yang tadi terus juga ada Oreo yang masih bulatnya juga nih ini buat nanti kemanisnya paling ada juga susu susu putih ya, susu murni ya fresh milk mas ya wah paling pinter bahasa inggrisnya 200 mili kurang lebih 200 mili gitu doang bahandanya Pak Le simple gak ya mas? gak usah terlalu ribet saya miskin mah tetep ciri khasnya 1 murah 2 gak ribet cuman kitanya aja gak banyak bacor sebenernya nah Pak Le bantuin saya jadi gini Pak Le ini si tepung terigonya ya kasih telur tapi kuningnya ke sini kuningnya ke sini, putihnya ke sini ya Pak Le ayo ayo mas, siap tolong bantu saya Pak Le ya oke, jangan lupa wangi ya mas berapa apa mas? santai Pak Le ini biar seru aja ya santai ya mas biasanya kalau miskin itu iya mas saya marah-marahin di sini waduh asli ya di sana sering dimarahin di sini juga sama waduh 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 ini si Cimaning Pak Le oh ini mas enggak mas nah si Misang itu di Jawanya itu katanya dia ngomong ke saya itu, dia itu raten oh iya ngomongnya ke saya keturunan emang 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 mas emang keturunan ya mas begitu berdarah biru mas berdarah biru kayak serangga ya darah biru iya mas udah, simpan di situ Pak Le nah, cus oke ini si putih telurnya sama putih telur udah dipisahin kan si putihnya ke sini putihnya ke sini nah si putih telur ini dikasih ini nih apa mas? gula gula pasirnya kurang lebih 4 senok makan iya iya mas masukin ke sini langsung cus semua ini biar saya aja ngocok pahle soalnya ini agak penguras tenaga nggak mas penguras tenaga pahle pahle bisa masukin juga ini susu nggak susu masukin ke sini semuanya-nya oh ini KPA ya mas 200 ml 200 ml ternyata ya iya surr nah gitu bariknya apa mas? sudah ini masukin juga ininya Pak Le ini masih mentega cair mas masukin ke situ Pak Le ini semuanya mas iya wadah masukin susu nah itu udah gitu ini si baking powdernya juga iya mas masukin juga Pak Le ini semuanya masukin ke sini oh semuanya mas iya Pak Le susu ini nggak apa-apa banyak kayak gini nggak apa-apa mas nanti juga hasilnya jadi banyak Pak Le wow iya iya nah ini gunanya dipisahin kayak gini si putih sama kuning turunnya ini saya mau bikin mereng dulu mereng dulu ya mereng? oh yang itu loh mas aku pernah lihat iya biasa aja sampe biasa beneranya iya sampe nggak ada itu tuh gerenjil-gerenjilnya Pak Le oke oke siap mas yoo 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 wah mas itu apa jadi ini bagus ya mas iya tuh kan ini namanya mereng iya 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 jadi teror putih sama gula pasir dikocok terus ya kayak gini ini kayaknya bagus ya mas itu nggak tumpal loh loh lihat ya nggak tumpal ini kalau ciri-ciri mereng udah jadi kayaknya kayak gini mas ya iya ini ngeset udah ngeset atau udah ya udah ngeset udah diem gitu kan iya iya mas jadi kayak krim ya nah lebih bagus lagi kalau si telurnya itu nggak disimpan di kulkas atau di pendingin ya jadi di suhu ruangan mas ya lebih fresh gitu yang nggak pake yang fresh gitu jadi nggak akan lama bikinnya pake mixer lebih cepet lagi wah lu masih nggak pake mixer kenapa? nggak punya Pak Le iya Pak Le nggak punya Pak Le Boyo bilang sama Miss Nan iya Miss patungan mau noloh jangan kan mixer nih omoh pacar juga nggak punya alah alah mas nggak pake cel iya makanya nih ini udah beres Pak Le nih tinggal dimasukin ke sini Pak Le gue gini pake cel masukin aja langsung iya Pak Le jadi begini Pak Le ini mas nih kan pake sendok aja lah iya iya mas nih dimasukin ke sini ya sedikit-sedikit ya nih gini iya mas aduknya diaduk pelan-pelan aja Pak Le oh pelan-pelan aja mas biar si busanya ini nggak hancur iya kan iya iya mas ini hancur sih ya mas kenapa? kenapa? kalau hancur kenapa mas? nantinya dia nggak akan ada rongga nya Pak Le oh rongga? iya kok pancake ada rongga mas? di dalam pancake itu nggak ngembang gitu maksudnya bukan rongga wah iya iya Pak Le ini ya kurang reti ya mas nah aduk aja ya santai-santai aja aduknya nggak bisa buru-buru ngakur ke susu mas ya iya ah ngomong apa ini? hehehe aduk sampe oh iya iya mas iya ada berungga mas buih-buihnya kan api ya? iya iya sampe si warnanya agak rata ini masih belum rata ya warnanya nah diaduk-aduk aja sambil nggak aduk boleh saya aduk iya cah tolong nyalain kompornya kompornya langsung mas nah cahs nah gimana orang murup mas ya itu belum dibor apa nih murup-murup anggil lah mas cahs lah ini harus murup mas iya nah intinya dioles-oles pakai tisu yang ada menteganya sedikit oh iya kayak gini aja mas iya gak usah orang pakai minyak maktur loh wah itu buat apa? itu membikin cucur kalau gitu wah cahs cucur itu mah kue cucur itu mah yuyo mas nah ini kan diaduk-aduk gini kan Pak Le ya yuyo mas ini bisa jadinya hampir sampe 24 biji kalau mas astaga banyak banget lah mas ya cuman kalau ini kan kita bikin sedikit dulu aja buat Pak Le dulu aja yuyo mas ya Pak Le boleh nanti kalau udah panas itu satu sendok itu ke situ ya Pak Le ya masuk-masukkan saja mas yuk oke siap mas apinya api santai aja Pak Le ya yuyo mas alon-alon baik mas alon-alon lah alon sih yang penting kelakon gaya mas iya betul ayo ayo Pak Le coba lagi ayo ya tak jajel wah diusahain bulet Pak Le bulet ya mas iya wangi loh bisa lah gapapa gitu juga mau menyong ini gak memang bebas maktur wes wes cukup ya wes cukup Pak Le kebanyakan tiba atuk Pak Le iya iya ketemu misnari itu dimana mas ketemu misnari itu jadi ketemu misn itu pertamanya iya mas ceritanya mas saya itu beli mie instan sedus tuh heee kok berat pas beli dibawa dari pasar itu kok berat banget ini pas dibuka itu ada misnari wah alon jilalah yang ceritanya mas hehehe terlalu terlalu lah mas marah-marah gak gitu juga Pak Le saya kenal kan dia satu kerjaan dulu wooo kerja bareng mas sedikin hmm kalau dia kan kita bekerja di restoran dulu memang oh iya iya hebat mas apa iya kerosi misn itu bagian eee tukang masak iya tapi itu cook helpernya dulu oh helper iya iya mas kalau saya ini bar es krim bar es krim ke apa mas bagian beberes menikirim-kirim wah hebat jenat ya gak lah kita sama tukang masak sama dia Pak Le iya 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 berarti iya iya waaa berarti wah gak apa ya tenat itu cantik Pak Le berarti ne sampean kalau mis nagi balet kental mesti ya uwee balet kengan pokoknya mak udah begini wah medennya gini ya kok gini ya wua elo 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 kok gini ya tuh saru mas tuh saru iya iya hamley kamera dulu iya malah ngono jel lama Pak Le panik ke panik umum sayang iya iya saruk digolei hehehe hehehe pak Le iya mak kalau pakai bahasa jawa semua nanti saya ngeditnya pusing Pak Le ini tukang ngeditnya juga pusing dari awal sampai akhir iya kebiasaan aku disana mas kok kayak di Bantul ya Pak Le bagus tuh Pak Le wih Pak Le nih yuk bikin lagi Pak Le yang banyak buat Pak Le Pak Le kan lapar saya pasti ngerti iya semua dan ngesel aku mas gawin lorong suamin ya beri gue apa Mas kita bikin sausnya itu jangan terkes itu lho 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 itu kan bersih tuh iya nasi susunya cukup sedikit saja sisunya iya Mas jadi jangan panas tapi anget aja ya Oh iya mas yang panas tadi ini nurunin suhunya iya mas wah anget lemah Cahit loh itu susah belum diganti itunya Pak itu belum diganti kabel itunya persipitinya belum diganti aduk-aduk ya sedikit-sedikitnya krim ini yang manisnya dimasukin ke situ ini juga hancur Pak Le ya dihancurkan aja Pak itu kan buat manisnya ya ya emang loh Mas udah masukin aja ke sini oh aduk aja sampai dia kental Pak Le kok kayak tanah ya Mas iya kayak tanah Pak Le udah bisa dimatiin aja Pak Le langsung matiin aja Mas nggak usah di lo mau mateng iya kok mau mateng gitu Mas Uwe satu itu kan biskuit udah dari pabriknya juga kayak gitu iya iya kan takutnya urung mateng malah sakit perut iya juga dari pabrik udah kayak gini nah ini kan terlalu panas tadi Pak Le ini sudah turunin suhunya lagi Sok coba diadukin Pak Le iya iya Mas dulu nah kan yang penting kan jadi seperti saus Pak Le iya iya Mas apa ya coba diadukin Pak Le wanginnya segar loh Mas iyalah enak kan wanginnya kan koyonnya enak banget ya lalu tinggal di pakai apa Mas ini nih ngapain gitu ini gula tepung yang tadi wala iya 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 paling lupa aku lali-lali lali itu kan kalau capek kalau kemanyakan lali-lali wakum melayu Mas nih segini saja masukin ke saringan ya gini nah segini dulu aja lalu ingin-ingin kepruk-kepruk waduh perak-perak-perak ya waduh nih Pak Le jel api tenang loh Mas keren kan ini cuma wadah berapa lah terigu doang terigu 200-200 gram berapa-berapa kurang lebih 15000 lah bisa dapat yang kayak gini waw hmm penganan restoran ya Gio Mas ya iya waweseran maha nih ini kan sebagai tanda terima kasih saya buat Pak Le waw iya suun banget loh Mas iya monggo buat Pak Le tapi Pak Le tolong bilang ke temen-temen iya ya mas bilang jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Safe Miskin gua bilang ke temen-temen oh iya Jel jangan lupa like, subscribe, kalau komen di channel apa Jel? channel Safe Miskin nih buat Pak Le oh iya siap-siap sebuah Mas Pak Le nanti istirat dulu deh kasihan Pak Le wawes ya Mas waw bawa aja Pak Le waw bawa Pak Le ya saya bebas-bebas dulu makasih Pak Le iya monggo Mas